Nah halo teman-teman kembali lagi kita kali ini kita mau review alat berat bukan traktor tapi ini alat senai pipa pipa besi nggak tahu ya bisa digunain untuk kayu juga atau enggak nanti kita coba ini tuh harganya harganya 390.000 alat ini itu ukurannya untuk senai pipa mulai dari setengah inci sampai satu seperempat inci di dalam boxnya kita udah dapat alat senainya terus ini gagang untuk mutar alat senainya terus ada kunci untuk mengunci mata senainya dan kita dapat empat sis mata senai pipanya itu dari setengah inci sampai satu seperempat inci ada tiga perempat dan satu inci nah ini itu mereknya CP merek CP racet dye stock udah ada saiznya setengah sampai satu seperempat Oke kita langsung aja ke proses pembuatan pipe clampnya dengan alat senai ini pertama-tama kita potong dulu pipa setengah incinya dengan panjang satu setengah meter nah itu terserah temen-temen yang mau seberapa panjang kemudian kita pilih mata senai yang setengah inci lalu kita kita pasang dan dikencangkan nah caranya kita tinggal masukkan pipa tadi ke dalam senai terus kita putar ke arah jarum jam nah ini dia sudah kelihatan ulir pipa besi dari ulir yang kita buat oke setelah itu untuk melepas senai pipanya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam dan next tinggal kita pasang pipe clamp yang sudah kita beli dan dikencangkan dan dikencangkan dan sudah jadi pipe clamp sepanjang 1,5 meter ukuran setengah inci pipanya itu yang paling tebel kalau nggak salah itu yang ditandain merah iju sama ketoko besi itu yang dicat merah iju itu nah itu harganya 6 meter 6 meter itu 60 ribu nah jadi lebih kalau saya kalau saya mungkin nanti mau nambah lagi 2 atau 3 lagi pipe clampnya jadi saya bisa langsung senainya senai langsung senai sendiri maksudnya bisa nambah lagi nggak perlu beli pipa yang udah jadi dan ukurannya kita bisa buat sendiri misal panjangnya meter 1,5 meter tergantung kebutuhan dari teman-teman oke segitu dulu teman-teman video dari saya ya tetap semangat berkarya dan sampai jumpa 6 sehingga sampai tutup selamat menikmati selamat menikmati